kita langitkan materi kita dalam tafsir surat al-asr tafsir surat al-asri al-ma'na al-ma'na jadi ini adalah makna secara keseluruhan dalam surat tafsir makna kalimatnya sudah kita pelajari dan sekarang kita mencoba untuk mengetahui makna atau kesimpulan dari surat tafsir surat al-asr kesimpulan dari tafsir surat al-asr al-ma'na aqsamallahu ta'ala bil'asri innal insana lafi khasaratin illal mu'minin al-lazina ya'madun as-salihat wa yusi ba'duhun ba'dan bilhaq wa yusi ba'duhun ba'da disabri alal makruh fi sabiri al-haqi baik jadi maknanya cukup singkat itu Allah subhanahu ta'ala bersumpah dengan makhluknya itu asr sewaktu surat al-asr bahwasannya sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian manusia berada dalam kerugian illah kecuali al-mu'min orang-orang yang beriman al-lazina ya'maluna as-salihat orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal kebaikan wa yusi ba'duhun ba'duhun bilhaq orang-orang yang beriman yang tidak masuk dalam kerugian ada beberapa kriterinya yang pertama beriman dan mengerjakan amal kebaikan yang kedua setelah beriman mengerjakan amal kebaikan itu saling menasihati antar sesama mereka dalam kebenaran jika salah satu diantara mereka misalkan lalai dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lalai dalam mengerjakan kebaikan maka dinasihati dan yang dinasihati menerima nasihat tersebut begitu pun ketika melihat saudara yang lain maka saling menasihati dalam kebenaran kemudian setelah menasihati dalam kebenaran wa yusi ba'duhun ba'duhu bissobri alal makruh ya mereka juga saling menasihati dalam kesabaran makruh yang datang makruh yang datang ini atau musibah yang datang ini semua itu terjadi atas izin Allah SWT berarti Allah sedang menguji keimanan antum seperti itu Allah sedang menguji keimanan antum Allah tahu antum itu sanggup untuk menjalani menghadapi musibah ini maka disitu ada nilai ujian keimanan antum maka jika antum bersabar antum bertawakal kepada Allah kembalikan masalah ini kepada Allah SWT memohon kepada Allah untuk menguatkan memohon pertolongan kepada Allah SWT maka Allah akan mengajabah Allah akan menjadikan derajat antum itu derajat orang-orang yang beriman dan bersabar atas makruh yang datang atau yang musibah yang dicubahkan oleh Allah SWT kepada kita ya selain menasihati dalam kebenaran menasihati juga dalam kesabaran dalam ruang lingkup kebenaran maksudnya dia menasihatinya bukan akhir contoh ada seseorang yang diuji oleh Allah kesabarannya diberikan musibah dia malah misalkan saudara yang lain terdiri tetang dia malah menganjurkan menganjurkan antum sabar ini mungkin antum bisa misalnya menutupi hutang antum dengan cara antum berhutang lagi maka ini tidak ini bukan termasuk dalam stabilan hak ya visabilan hak kenapa karena dia menambahkan beban ya bukan mengurangi beban seperti itu kita cerna kembali makna secara ringkas surat al-asr yaitu Allah SWT menerangkan dalam surat al-asr dengan salah satu pentingnya apa yang akan disampaikan oleh Allah adalah ini memulai dengan khasam atau bersumpah atas makhluk yaitu bersumpah dengan menyebut nama makhluknya salah satu nama makhluknya adalah al-asr yaitu waktu sunati al-asr kemudian pentingnya setelah itu adalah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang pertama orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh kemudian yang salimunasati al-asr mereka dalam kebenaran kemudian yang salimunasati sesama mereka dalam kesabaran alal makhluk yang memuji atau yang mereka hadapi di sabi dan hak ketiga itu dalam atau nasihat itu dalam sabi dan hak dalam ranah kebenaran sesuai yang dijadikan oleh syariat islam disampaikan dalam al-quran dan juga hadith s.a.w. s.a.w. nas'al Allah lalim adu'ainana ada fi'lil khairat wa tarqi al-munkarat semoga Allah s.a.w. membukakan kepada kita kefahaman dalam pelajaran tafsir ini dan kita berdoa kepada Allah s.a.w. memohon agar selalu dalam bimbingan Allah s.a.w. dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan al-a'mal as-sarihat dan juga kita mohon kepada Allah agar menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang memikarat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh